Berjuanglah dan berkaryalah dengan ekonomi bebas riba Karena saya juga masih merintis Jadi saya sedikit cerita tentang bagaimana saya menjalankan nama Salfina ini Jadi Salfina ini merupakan nama anak saya Salfina ini merupakan anak nama saya yang sekarang dari October 2012 itu sudah menjadi brand resmi milik kita milik-milik saya pribadi Jadi ketika itu tahun 2014 sama seperti teman-teman disini Mungkin ada kakak disini yang saya sedang mengejarkan skripsing Itu saya menekatkan diri atau memberanikan diri untuk maju ke salah satu calon mertua saya waktu itu Yang ketika itu saya tidak memiliki pekerjaan Saya tidak memiliki pekerjaan dan saya juga tidak memiliki budget apa-apa untuk meminta anak tersebut untuk menjadi istri saya Singkat cerita April 2014 saya datang ke orang tuanya Tapi tanpa disadari Alhamdulillah ketika itu orang tua dari calon saya ini mengatakan Saya mengatakan terlebih dahulu kepada bapak itu Bahwa saya, tapi pak saya sekarang tidak memiliki pekerjaan Dengan jawaban yang tidak pernah saya sangka sampai hari ini saya sering ceritakan kepada siapapun Bapak ini mengatakan bahwasanya kalau kita bisa bikin pekerjaan Kalau kita bisa membuat pekerjaan untuk orang lain Bapak ini kita cari pekerjaan Itu 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 Yang Itu Tepanan dalam hati saya sampai ketika hari ini Sampai ketika itu ada tawaran dari jadi peneliti di Bank Indonesia Waktu itu juga ada tawaran untuk kembali ke Bank Muamala tanpa jalur wawancara Alhamdulillah ketika saya izin kepada orang tua Ya jawabannya sama Ketika kamu usaha ataupun kamu kerja Dimana dua hal ini yang bisa memiliki tingkat kebermanfaatan lebih banyak kepada masyarakat sekitar Ya Jadi disini Ini saya merenung selama dua hari Sebelum akhirnya menuliskan untuk tidak mengambil tawaran dari Bank Indonesia Ya Sampai disini Saya istri horor ketika itu Dan entah kenapa Ada tentukan bosanya ya ketika itu saya juga belum tahu saya akan usaha apa Saya akan jualan apa Karena yang memiliki skill untuk jualan itu istri saya Ya kebetulan ketika itu di taskiah saya juga Ilmu ekonomi islam ya Yang Yang kita pun gak jelas ya Kita gak tahu nanti keluar itu akan menjadi apa Ya gak bener gak Oke Saya pun gak tahu ketika itu Ya Kayak gitu Saya gak tahu Ketika itu keluar Saya terbiasa dengan paper Saya terbiasa dengan pengintian Bahkan ketika di progres itu saya MD Ya Bahkan ketika tahun kedua di progres itu Ketika saya Di amanai untuk masuk ke Di visi dir Ya saya lakukan itu setiap minggu untuk melakukan risi-risi kepada kampung-kampung Ya Jadi disini Disini letakkan tangannya Saya tidak punya skill Saya tidak punya apa Tapi ya itu Jujur Setiap kali saya mendengar lagu mas Jose ini Itu ada sedikit Ya Ada sedikit getaran dalam hati yang 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 mana Menimbulkan bercikan-bercikan air ya Di ujung mata Yang saya harap Ketika airnya jatuh ke tanah Itu adalah air mata bahagia Saya melihat orang sekitar saya bahagia Baik Baik Nah Jadi disitu Singkat cerita Alhamdulillah ketika itu Kalau tidak salah Pengangkatan pengurus Angkatan 13 Angkatan 13 Saya datang Kesentul sini Ketika di tikungan masih di Bekasi Saya ingin Dalam hati saya Saya ingin merasakan memiliki pendapatan 10 juta 10 juta per bulan Dalam hati saya itu Saya ingin sekali Memiliki pendapatan 10 juta per bulan Ya Ketika itu saya perjalanan kesentul Sampai sini ternyata Saya merasa gak dianggap Karena mungkin gak tau juga Akhirnya saya pulang lagi Ya Om seberajar Ya Ketika itu ada acara progres Saya dapat undangan dari salah satu orang Ternyata mungkin orangnya lupa undang saya gitu Akhirnya ketika itu saya pulang lagi ke rumah Tapi tidak Tidak sesal Yang saya bawa ketika itu pulang Tapi suatu niat Suatu niat Saya dalam hati Saya ingin memiliki Saya ketika itu sebut nominalnya Saya ingin memiliki pendapatan 10 juta per bulan Dimana Dengan pendapatan ini Saya bisa bersedekah banyak pada orang lain Tapi ternyata tidak seperti itu Jalan kerjal saya laluin Jalan kerjal itu Baru Fase itu baru dimulai ketika pulang dari sini Ya Ketika itu saya pulang 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 kampung ya Pulang kampung Berapa hari setelah Setelah menikah Setelah dari sini juga Saya mengalami kecelakaan yang menyebabkan Mobil saya tidak bisa digunakan lagi ketika itu Di daerah Kemal Setelah pulang dari itu Itu pikiran saya bagaimana cara mengganti mobil ini Padahal ketika itu saya belum bekerja Lambat tahun Ada seorang saudara yang menanyakan saya Bahwa saya Kalau kamu hanya terpaku pada penggantian mobil itu 10, 20, 30 tahun yang akan datang Kamu tidak akan bisa mengganti mobil itu Karena yang menghadiri pikiran kamu adalah Gimana caranya mengganti Coba mensernya dirubah Gimana caranya kamu memiliki passion sendiri Kamu jalankan itu pelan-pelan Nanti insya Allah secara tidak langsung Mobil itu akan bergantikan Akhirnya Karena saya tidak terbiasa jualan Apa yang ada pada istri saya ketika itu Jualan macam-macam Baik dong Baik tas Saya jual semuanya Saya jual Saya cari cara Saya baca lingkungan sekitar Seperti apa cara jualan Dan pada akhirnya Pada tahun 2015 itu Akhirnya Saya memutuskan untuk Berjualan jimbab Ya Karena waktu itu Saya tidak memiliki passion yang kuat Terhadap produk-produk istri saya Termasuk pada Sepatu dan tas tersebut Akhirnya sepatu dan tas kita Hilangkan semua Kita dari awal dari modul 300 ribu jimbab itu Lambat lalu berjalan Sampai pernah Waktu itu saya masih mengambilnya di Tanah Abang Pulang pergi Hampir seminggu bisa 3-4 kali Seminggu 3-4 kali Sampai hari Bapak Mertua ini Mungkin biar saya kasian Saya pernah suatu waktu Bapak bilang ke saya Mau kemana mas Mau ke Tanah Abang Pak belanja Yaudah Bapak ikut Hari ini kita naik kereta berdua ke sana Yang saya biasanya Belanja barang jandi Ketika itu ditantang Ditantang untuk Belanja roll-rollan Ya Dan ketika itu Ini awal nula Dimana saya Merajutkan Bisa itu Bermanfaat bagi orang lain Sepuluhnya di sana Selain di rumah Ternyata ketika kita Memiliki barang Kita memiliki Tekanan yang lebih Untuk gimana cara Barang tersebut itu habis Ya disinilah titik awalnya Ketika saya melihat bahwasannya Ya Saya gak bisa Selamanya ini Berjalan sendirian Mulai dari awal itu Akhirnya Ibu-ibu sekitar rumah kita Kita tawarin untuk bisa bekerja sama Dan alhamdulillah Satu persatu ada Sampai total hari ini Sekitar 22 orang Yang Membantu kita Untuk menjalankan usaha ini Di awal bulan pertama Alhamdulillah Kita dapat sekitar 3 orang Yang membantu Dan ternyata Ketika kita Nambah orang lagi Ya pendapatan itu Semakin lain Yang tadinya Saya hanya bermimpi Memiliki pendapatan 10 juta Per bulan Ya ternyata ya Pendapatan itu ya Hanya sesuatu nominal yang kecil gitu Bahkan perlu memberinya lagi 20 sampai 30 kali 4 Dari nominal itu Ya Jadi Ya awal dari Sosio Perniari itu ya mimpi Mimpi Tekad yang kuat Dan rasa pekat Pekat-pekat pada masyarakat sekitar Ya Mungkin itu Sedikit yang bisa Saya ceritakan Terkait dengan Perjalanan saya pada sore hari ini Terima kasih atas waktunya Wa'alaikumsalam 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 Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Maksudnya Langkah real yang saya lakukan Untuk masyarakat sekitar Ya Oke Jadi di awal Di awal dulu Saya memiliki think up Ketika saya Lulus kuliah Saya pengen Pengen punya Teman-teman yang bantu saya Itu dari kalangan Mereka yang Yatim di aku Dan Alhamdulillah perlu berikan langsung Ketika Ramadhan di Ramadhan pertama Itu mereka yang benar-benar yatim Mereka benar-benar yatim Dan yang satunya lagi yatim-yatim Dan sampai hari ini mereka masih ada di rumah Itu dari tahun Sekitar tahun 2015 itu Selanjutnya Langkah komplit yang Berusaha Kami lakukan Hampir seluruh produksi Jilbab Saksina Yang kemaris ke produksi Itu semuanya dari tangan-tangan mereka Tetangga-tangga kita Hampir semuanya Jadi ya disitulah Gimana caranya Kita memiliki kesempatan untuk bisa berjualan Dan memanfaatkan Masyarakat sekitar itu untuk bisa berkontribusi Lebih atau menyalurkan Apa bakat yang bisa dia lakukan Supaya Bisa bersama dengan kita Untuk menjadikan sebuah produk yang berlilai Yang bisa kita jual Yang hasilnya Kita sisihkan juga Untuk hal-hal CSR seperti itu Jadi ada dua tipe Yang pertama yang benar-benar Menggait Menggait masyarakat sekitar Untuk dalam produksinya Yang kedua Dari hasilnya ini Pasti harus kita sisihkan kepada Orang-orang yang disiputan juga Oke Misalnya mau tanya Untuk menjadi social panel itu Lebih baik dari awal Perintis bisnis Atau ketika bisnis tersebut Sudah berjalan Baru dapat memperdayakan masyarakat Soalnya saya sebelumnya pernah mendengar itu Kalau misalnya kalian Menjadi social panel Lebih baik Saat sudah berjalan Jadi sudah mulai stabil Baru bisa memperdayakan masyarakat Seperti itu Terima kasih Pak Dimulai dari mimpi Dimulai dari mimpi Yang kedua dari niat yang kuat Ada pun Dari sebelum Apun sesudah berjalan Itu relatif Apalagi mungkin Kalau bagi orang-orang yang Ekonan robani Ini saya percaya Ketika dia sudah berjalan Usahanya Dia bisa menjalankan Ataupun membuka social panel itu Tapi bagi mereka yang Tidak ekonan robani Ketika mereka sudah Menjalankan usaha Dan melihat ada profit disitu Yang mereka kejar terus gitu Dan ketika sudah dikejar Ya dia akan lupa Terhadap social panel Yang ada dia hanya Akan memperkaya diri Jadi dua hal itu relatif Dua hal itu relatif Ada yang mereka sukses Dengan social panel Ketika bisnisnya sudah berjalan Ada juga Mereka yang sukses Yang benar-benar Merintis dari awal Bahwasannya dia akan Menjadi seorang social panel Yang akan Yang akan Melibatkan masyarakat sekitar Untuk usahanya Kalau dari saya pribadi Ya dimulai dari awal Kalau dari awal sudah bisa Kenapa harus Menunggu usaha kita jalan Baik gimana Ya jadi Jadi antara Dua hal itu adalah Sesuatu yang relatif Jadi kebiasaan manusia Ya Kan al-iman ini ya Situai astus ya Jadi iman itu Kadang bertambah Kadang berkurang gitu Bertambah naik ke langit Turunnya Turun ke sumur gitu Jadi memang Ada mereka yang Istilahnya ketika sudah dapat uang Ketika sudah dapat kesenangan Ataupun ketika sudah dapat Kebagian dari material tersebut Yang mereka akan lupa Yang ada dalam pikiran mereka Gimana caranya Nambah omset Nambah omset Nambah omset gitu Mereka tidak memikirkan Bagaimana nambah Bagaimana kita bisa Melibatkan masyarakat kita Dan penyakit yang paling besar Ketika usaha sudah jalan Adalah Mereka akan mencari orang yang Skill level Yang memiliki skill Atau memiliki kemampuan Terhadap bisnis yang dia jalankan Bukan memiliki masyarakat sekitar Yang Yang butuh kerjaan Paham ya Disini ya Seperti itu Tadi sebenarnya bukan Bukan 2 poin ya Itu sesuatu yang berbeda Maksudnya Bukan menyiskan untuk anak kerti Tapi memang Yang dimasuk tadi Memberi dari Sebagian hasil untuk anak kerti Itu Distribusinya atau seperti apa Yang misalnya memiliki sebagian Dari orang kerti Kalau ada Dari saat ini sendiri Kan tadi Ada Ada kontribusi Ada kontribusi Bukan Jadi tadinya Saya katakan Mimpi saya di awal Bahwasannya Orang pertama Yang bisa masuk Ketika itu Ya dari kalangan Yati-Yati Jadi orang pertama Yang bisa Bukan Bukan Jadi ketika Kalau masalah Penghasilan Penghasilan Yang didatangkan Dan disalurkan Itu bisa Kepada siapa saja Kepada siapa saja Yang otomatis Ada Prosentasi Dakar Ada juga Di luar dakar Yang kita bisa katakan Dada hibah Ataupun Dada sedekat itu sendiri Ya Kalau pun seperti itu Tadi di awal Pertama Proses pencarian Ya Yang paling utama Memang Prioritas utamanya Pada mereka Yang di biatu Terus Yang kedua Apakah Butuh skill Ketika di awal-awal Kita tidak butuh skill Ya ketika di awal-awal Kita tidak butuh skill Kita butuh orang yang mau Karena mungkin Produksi di awal itu adalah Mereka-mereka yang Produksi Barang-barang Yang menurut kita Mudah bisa dilakukan Yang setelah itu Baru kita mulai mencari Masyarakat sekitar juga Yang butuh pekerjaan Yang memiliki skill Khususnya menjaya Khususnya Dan dari Satu orang tersebut Kita memilih Kita menjual Kita bayar lebih Kepada dia Ataupun Bayiayanya sama Maksudkan satu produk itu Bisa sekitar 7 ribu Ya biaya yang sama Tapi Kuantitas produksi Dari ibu tersebut itu Kita banyakan Sehingga nanti Ketika kita punya Jadi ada Ada model Ibu-ibu juga Yang ketika kita kasih Itu minta terus Minta terus gitu Sehingga orang lain itu Bisa tidak berbagian gitu Jadi suatu hari Suatu waktu Kita pernah Membuat produk sebenarnya Barang tersebut Kita belum tahu Akan menjual Tapi kita Kita siasati Kita 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 buat yang banyak Kita kasih ke ibu itu Kita kasih setengah waktu Misalkan satu minggu harus selesai Dan ibu itu Tidak menyambupi Otomatis itu Cara kita untuk Bisa mencari orang lain Nah disitu Orang lain pun Belum tentu bisa Seperti ibu itu Nah Si ibu A ini Yang memiliki Wajiban untuk Mengajari orang tersebut Dengan Kita jambing kuatitas Yang diberikan kepada dia Sehingga Skill Mereka yang baru-baru Bisa terasa juga Seperti itu Baik Untuk saat ini Belum ada skill Khusus Untuk dari Masyarakat sekitar Beda hal lagi Saat ini juga Kami juga Mengembangkan Antara sosioprenor ini Digabungan dengan Teknoprenor Ya Digabungan dengan teknologi Baru Ketika kita akan Menggabungkan dua ini Ya otomatis Orang-orang yang paham terhadap Teknologi ini yang kita butuhkan Seperti itu Baik Baik Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum 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 Baik Untuk Untuk yang pertama Kenapa hijab Kenapa enggak sepatu Ataupun yang lain Itu jawabannya Sebenarnya simple Saya Hanya bisa menjawab Ya Takdir Ya karena Karena saya pun Tidak pernah mengetahui Tadi saya Di awal Tidak sudah menguapkan Bahwasannya Saya tidak memiliki Skill apa-apa Untuk berusaha Saya tidak memiliki Skill apa-apa Untuk berusaha Saya pun tidak memiliki Pengetahuan yang dalam Tentang vira usaha ini Bahkan Saya lebih baik Nulis karya ilmiah Daripada membuat Bisnis plan Saya lebih Lebih suka Saya lebih suka Saya lebih suka Nulis time plan Daripada Nulis Bisnis plan Padahal Ketika kita Jangan lihat Yang lebih Lebih bermanfaat Bisnis plan Daripada paper Karena paper Orang lain Juga bagi Mahasiswa Juga Jarang ada yang baca Yang dibaca Pasti anggur Saya terpercaya Saya tidak memiliki Skill jualan Jadi saya tidak tahu Jadi ketika itu Hanya ada Usaha yang dijalankan oleh Saya yaitu Sepatu Tas Dongket Dan jimbab ini Tapi entah kenapa Yang saya bisa Cepat untuk Nangkapnya Karena ketika itu Saya jimbab ini Jimbab ini itu Saya harus mendatangi Beberapa pedagang Di Tanah Abang Dan ketika Dibandingkan Ketika itu Masih menjalankan Tiga-tiganya Sepatu udah enggak Tinggal Dompet sama tas Tapi kalau tas Kita hanya Mendatangi satu pabrik Yang kita bisa beli Banyak kacamnya Banyak model Banyak kacam Dan ketika jimbab Ya saya hanya Harus Bener-bener Harus terjun ke pasar Cari yang Misalnya lagi di pasaran Seperti apa Dan disitulah letak Saya senang Kenapa saya senang Saya senang bukan karena Jimbab ini pasarnya Perempuan gitu Ntar bisa lihat Perempuan banyak Enggak Enggak seperti itu Jadi ketika itu Alhamdulillah Ketika saya ke Tanah Abang Disitulah komunikasi terbangun Ini khususnya Apalagi anak diri Disitu komunikasi Komunikasi terbangun Ya Perlahan Perlahan Sampai pernah suatu ketika Ada hal menarik Ketika itu Kembalian saya Lebih sekitar Kurang lebih Hanya 1.500 Itu lebih Saya sudah Ada yang pernah Tanah Abang disini Tanah Abang naik kertas Siapa yang pernah Oke Di Tanah Abang itu Kita kan harus naik ke atas Untuk pulang ya Saya sudah sampai stasiun Sudah naik ke atas Posisi gue Barang belanjaan Yang cukup berat Ketika itu Saya baru ingetan Sampai atas tangga itu Kayaknya kembali Ini lebih 1.500 rupiah Karena saya turun lagi Lari lagi Lari lagi kepada Penjual itu Saya minta tolong ke bapak itu Kalau tidak salah Saya bilang Waktu itu Pak Coba tolong Tuh Kalian tadi berapa Ternyata benar Ada kembalian S1.500 Saya Waktu itu Saya kembalikan Tapi bapaknya Tidak mudah Bapak Bawa saja Dan Mulai dari titik itu Disitulah Penjualan dari Jumat yang saya ambil Di bapak itu Itu Pada romadengkali itu Yang biasanya Saya hanya menjual Sekitar 100-200 jilbab Per Bulannya Pada romadengkali itu Itu bisa membukukan Sekitar 4.000 Sampai 5.000 jilbab Seperti itu Penjualan dari Hal-hal tersebut Jadi Keseinangan saya untuk Berkomunikasi pada orang lain Dan disitulah Jadi sekarang Sampai saat itu Setelah Setelah Kejadian itu Dia nanggap saya Sebagai keluarga Saya nanggap dia sebagai keluarga Jadi ketika ketanah abang Dari barang Ketika sampai Saya tidur di kios itu Sampai disediakan makan Disediakan minum Sampai Sampai segitunya Dan karena saya suka Komunikasi seperti itu Kehadap pendagang-pendagang lainnya Sudah seperti itu Disitulah Kenapa saya senang Terlalu ada jimbab Mungkin banyak juga Banyak juga Kalau ada peran Kayaknya yang kita bisa dekat Terhadap penjualnya Tapi First impression Kesan pertama Itu tidak akan terlumpakan Sama dengan cerita Cerita pertama Yang susah dilumpakan Itu kesan Yang kesan pertama Sudah dilumpakan Dengan seperti itu Alhamdulillah Sampai saat ini Ya itu yang bertahan Sampai seperti ini Terus yang berdua Ekspansi Akan Insya Allah Mohon doanya Jadi tidak ada juruat Yang terdekat ini Saya ingin Saya ingin bisa Mengenangkan yang namanya Untuk Khusus anak-anak Khusus laki-laki Ya Sama hal-hal lainnya Sama hal-hal lainnya juga Itu untuk dari segi Ekspansi produk Tapi time-nya kan perlu kita buat juga Kita tidak sembarang Sekarang kita tidak sembarang Produksi ini Produksi ini jual ini Tidak Karena memang harus ada target market Yang kita pasal Seperti apa cara memasarannya Kira-kira bagaimana respon pasal itu Kita harus test the water Yang pertama kita harus test the water Jadi tidak bisa Karena Untuk memproduksi satu barang Saat ini Itu membutuhkan budget Sekitar 50-100 juta Makanya itu harus dipikirkan Mata-mata Oke saya Saya pernah menantang Kaksu budget ya Untuk memegang Salah satu unik bisnis Khusus anak-anak khususnya Cuma syaratnya satu Ketiga itu Yang menikah syaratnya Ya insya Allah Insya Allah Menikah pada waktunya Baik Itu ya Itu dari segi Tapi tidak Tapi ternyata Sekarang Kasudraja juga Lagi Membangun unik bisnis Yang Saya berharap Saya juga bisa berkontribusi Dalamnya Sekarang lagi Membangun travel ya Bisnis travel Saya harap juga Travel ini ya Bisa meningkatkan Tarang hidup Masyarakat sekitar Yang dikunjunginya Saya harap juga ya Teman-teman provis Itu berkontribusi Karena Yang terbaik dari Sosial ini Biar kita Menunggu teman-teman kita Untuk maju juga Kayaknya ketika itu Saya nikah waktu itu Alhamdulillah ketika akan Saya diminta tolong Sama biar perempuan Kira-kira Ketering apa yang Mau kamu datangkan gitu Dan catering yang saya datangkan Adalah Semua usaha Semua makanan Semua makanan Yang dijual Sama teman-teman saya Jadi ketika akan Ketika itu Makanan yang dari saya Itu adalah makanan Yang dijual oleh teman-teman saya Di kampung taski ini Jadi kita Kita sebagai seorang yang terkenan Kita gak butuh kok Yang namanya Kamu nyumbang kita Kamu setiap hari Dikuti kita Support kita Itu kita gak butuh Kita cuma butuh doa Kita cuma butuh ya Ya kamu gak usah Istilahnya Kalaupun memang kamu Tidak senang Ya udah Tidak usah diungkapkan gitu Kalau tidak bisa mendukung Ya tidak usah Tidak usah Mengganggu seperti itu Ya kita dukung siapapun itu Bahkan adik-adik kelas Ketika itu saya bilang Entah Rizky Ataupun Kak Azil Ataupun siapa juga Ya yang mau belajar Ya ayo belajar bareng ke rumah Saya selalu bilang Saya gak Saya gak biasa Untuk berdiri depan sini gitu Saya gak bisa Mengaparkan Pemamparan seperti ini Sebenarnya Saya lebih suka ya Kita duduk di mana Kita ke rumah Ya kita kerjakan Hal itu bersama-sama Oke Untuk ekspansi dari Produksi seperti itu ya Akan Untuk ekspansi dari segi Alhamdulillah Untuk ekspansi dari segi Penjualan Itu kita menggunakan Skema distributor Yang sampai saat ini Alhamdulillah sudah Tersebar hampir di Limang Jara Selanjutnya Selanjutnya Yang terakhir Apa Pendalam Menari Karyawan Sebenarnya Pertama itu ya Pemancipnya adalah ya Orang pertama Orang pertama Kita itu akan Sangat sulit Untuk mendapatkan Pemamparan Di orang pertama Tapi ketika Orang pertama itu Sudah kita dapat Ya Itu benar-benar Kita perhatikan Kita memanusiakan Manusia Kita bukan Mampu kerjaan manusia Tapi dalam suatu Bisnis yang ideal Itu adalah kita Memanusiakan manusia Mereka juga punya hati Seperti hal yang kita Punya hati Ya Karena itu pasti Ketika kita Menzolimi seseorang Dan orang itu berdoa Bisa jadi Orang itu lebih sukses Dan nanti suatu saat Kita butuh pertolongan dia Yang ada kita malu Ketika kita Mempermalukan dia Seperti itu ya Dan ketika Orang itu sudah Dapat yang pertama Yang kita manusiakan Insya Allah Ketika kita sudah Memanusiakan manusia Baru tetangga-tangga itu Pada liar Kayaknya enak Kayaknya enak Itu mulai tertarik Sampai waktu itu Pertama kali istri saya Mencari-cari Kok gak ada yang mau Bi Kok gak ada yang mau Udah gak apa-apa Alhamdulillah ketika mau Sampai pernah Kita digosipin Bawasanya Eh Mas Rizam lah Kayak gitu Sombong kayak gitu Kita gak dikasih pekerjaan Gitu Saya bilang ke istri saya Dulu ketika kita Kenapa dia gak mau Kenapa baru sekarang Dia misur di belakang Yang akhirnya kita akan Antipatik terhadap orang-orang Seperti itu gitu Karena yang ada di pikiran dia ya Ya hanya Hanya sesuatu yang negatif Jadi seperti itu Cari orang pertama Dan manusiakan orang pertama Saya pernah menurut Marnu Di Adjikra ketika itu Karena saya motor di Adjikra Ya Saya pernah Ketika itu pulang rumah Bapak saya bilang Kamu nanti Kilih Prodi Yang istilahnya Memiliki karya yang jelas Memiliki pekerjaan yang jelas Dan ketika itu juga Saya bilang ke Bapak Saya bosanya Mohon maaf Pak Saya kuliah bukan untuk Cari pekerjaan Saya kuliah bukan untuk Cari uang Tapi saya kuliah untuk Menggunakan diri Karena Karena Kalau orientasi kita Hanya untuk cari pekerjaan Sampai kapanpun Yang terjadi Itu yang akan kita cari Tapi kalau kita Beda hal lagi Yang kita kerja Ya Akan ada Banyak hal yang tak terduga Yang akan kita rasakan Jadi Saya ngerasa bosanya Semua sesuai yang hebat Adalah mereka yang memiliki Dengan pendidikan Ketinggian yang lebih tinggi Dan pulang ke lingkungannya Dengan menjujukan Menjenjajat berabalian Jadi Tidak hanya Tidak hanya Jadi Tidak hanya Kampung kita Dimanapun kita berada Ya kita masuk Kita memiliki Tidak menjauh Di dalamnya Jadi Kalau kamu misalkan Dari Jawa Tengah Tapi kamu tinggalnya Di Pasar Minggotong Dimana Ya kamu Dekat ribusi Di daerah kamu Bukan di Jawa Tengah Ya dimanapun Dari Jawa Tengah